Intro Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Mshar dari Sorasi Duarjo sebagai radio host di program Jatim News Today, breaking news update COVID-19 yang disiarkan serentak bersama asosiasi lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur, segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 Ya sahabat untuk mewali breaking news update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini kita bergabung bersama Megalaksana Putri dari Sorasi Duarjo Hamindua Larangan Mudik Terminal Keberangkatan Bandara Juanda Sidoarjo dipadati penumpang Selengkapnya silahkan Kalau awal Ramadan lalu kepadatan terjadi di Terminal Kedatangan maka saat ini pindah ke Terminal Keberangkatan kepadatan mulai terasa sejak hamil 5 atau Sabtu minggu kemarin dari keterangan beberapa penumpang tiket memang harus baru bisa didapat pada minggu-minggu ini dan mereka memiliki segera mudik untuk menghindari larangan yang mulai berlaku Kamis atau 6 Mei nanti meskipun pihak bandara sudah melakukan pengetatan proses jumlah penumpang yang akan berangkat tetap harus bertahan dan juga bertambah bahkan beberapa operator atau maskapai penerbangan juga mulai menaikkan tarif data dari PT Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Juanda jumlah penumpang yang berangkat pada Hamindua Larangan Mudik diprediksi lebih dari 18.000 sementara yang saat ini hari biasa berada di sekitar 15.000 jumlah ini diprediksi akan naik sampai Hamindua Larangan Mudik saya Mega Laksana Putri dari Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today ya terima kasih Mega sahabat Jawa Timur selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM hingga kini belum ada larangan penutupan wisata di Kabupaten Blitar saat Lebaran selengkapnya silakan Risma ya baik atikan dan juga sahabat Jawa Timur Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini kita masih dalam masa pandemi COVID dan pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melarang masyarakat mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 namun hingga kini belum ada larangan penutupan wisata di Kabupaten Blitar saat Lebaran nanti demikian seperti dikatakan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata di Sparbutpora Kabupaten Blitar Arinal Huda menurutnya wisata menjadi salah satu sektor perekonomian masyarakat sehingga diharapkan tidak ada kebijakan untuk menutup tempat wisata saat Lebaran nanti hanya saja pihaknya akan tetap mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah meski diprediksi pengunjung tidak seramai saat hari Lebaran sebelum pandemi tetapi dengan dibukanya wisata maka roda perekonomian masyarakat tetap berjalan Huda menambahkan protokol kesehatan di tempat wisata ini sudah diterapkan dengan baik bahkan saat gas internal juga sudah berperan sangat efektif demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persad FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today ya terima kasih Risma sahabat Jatimur kita bergabung juga bersama Fikra Hardian dari Mahardika FM Polres Blitar Kota adakan rapat koordinasi pelaksanaan operasi Ketupat Semeru 2021 silakan Afik sobat selasa 4 Mei 2021 Polres Blitar Kota mengadakan rapat koordinasi persiapan operasi Ketupat Semeru 2021 di ruang rapat Polres Blitar Kota rapat lintas sektor antara pemerintah Kabupaten dan Kota Blitar ini menjadi rapat persiapan menjelang operasi Ketupat Semeru dan penanggulangan COVID-19 termasuk antisipasi mudik 1442 Hijriah AKBP Yudi Heri Setiawan Kapolres Blitar Kota saat dikonfirmasi usai rapat menjelaskan dalam mempersiapkan operasi Ketupat Semeru ini pihaknya bekerja sama dengan Polres Kabupaten Blitar dalam menerjunkan personil rencananya pada 5 Mei 2021 seluruh personil akan melakukan gelar pasukan langsung dengan Polda Jawa Timur Yudi menjelaskan untuk Polres Blitar Kota pihaknya akan menerjunkan lebih dari 200 personil dalam operasi Ketupat Semeru nantinya seluruh personil akan bertugas pada 6 sampai 17 Mei 2021 Yudi menegaskan pihaknya telah mendirikan berbagai posko untuk mewujudkan kondusivitas wilayah diantaranya pos pantau yang ada di Kebun Rojo pos pelayanan di alun-alun Kota Blitar pos ini akan beroperasi selama 24 jam untuk menjaga kondusivitas wilayah tidak hanya itu Polres Blitar Kota juga membentuk pos pengamanan yang diletakkan di stasiun dan terminal seluruh anggota akan melakukan penertiban dalam mewujudkan situasi aman Kamtip Mas pada saat sebelum, ketika, dan sesudah Idul Fitri 14.42 Hijriah Yudi menambahkan jika terdapat warga yang nekat mudik maka petugas akan memeriksa administrasi dan melanjutkannya untuk melakukan karantina di Rumis Kota Blitar Yudi juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah untuk tidak mudik di tahun ini tujuannya untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Blitar Afik Rahardian, Mahardika FM Ya, terima kasih Afik dan sahabat Jawa Timur selanjutnya kita akan bergabung juga bersama Kirana Nisa masih dari Mahardika FM Operasi Justisi di Perketat Jelang Lebaran Tim Gabungan Menyasar Pertokoan dan Perbatasan Selengkapnya silakan Kirana Operasi Justisi dengan sasaran pertokoan dan perbatasan kota Kabupaten Blitar ini berlangsung setelah 4 Mei 2021 Petugas pelaksananya dari unsur TNI Polri Satpol PP serta Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar Ibtu Punjung Kanit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli Satlantas Polres Blitar Kota mengatakan pertokoan menjadi sasaran operasi karena mulai ramai didatangi masyarakat Petugas ingin memastikan pengelola toko sudah mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan mengatur protokol kesehatan secara ketat diantaranya pembatasan kapasitas 50% pengunjung penyediaan sarana-prasarana sarpras protokol kesehatan COVID-19 serta menyiagakan satu karyawan untuk mengatur dan mengingatkan pembeli menurutnya dari 4 toko yang didatangi petugas gabungan 2 diantaranya diberikan sanksi tertulis karena tidak menyiapkan sarpras protokol kesehatan sedangkan pantauan di perbatasan menurut punjung sejauh ini masih kondusif rata-rata kendaraan yang masuk wilayah kota Blitar masih bernopol ekskarisidenan kediri saja ada pun transportasi umum yang sempat dihentikan petugas hanya mengangkut penumpang yang berkepentingan untuk bekerja saja Dua yaitu penindakan secara tertulis untuk di pertokoan yang ada di wilayah kota karena tidak mematuhi protokol terlalu banyak pembeli untuk memasuki ke toko untuk penyekatan di batas kota tadi kita sempat menghentikan bis punjung menghimbau masyarakat yang ingin berbelanja memilih toko yang lengang dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara utuh pihaknya juga menganjurkan masyarakat tidak berpergian ke luar kota karena pemerintah telah menetapkan ladangan mudik mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 Kirana Nisa, Mahardik FM Ya, terima kasih Kirana Sahabat Jawa Timur kita juga akan bergabung bersama Maharuzar Iskandar dari Suara Gresik UPT SMP Negeri 5 Cerme menggelar rapi tes antigen untuk kegiatan belajar mengajar Silahkan Maharuzar Untuk menjaga terjadinya klaster kosis COVID-19 di masa belajaran tetap muka sepanjang 3 siswa dan guru menjalani tes cepat COVID-19 di sekolah Kegiatan tersebut dilaksanakan di lokasi UPT SMP N 5 Cerme setelah giatan belajar mengajar Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti masa PTM yang dilaksanakan di Open Gresik Dengan total wakil 6 siswa dan guru dari UPT SMP Negeri 5 Cerme yang menjalani rapi tes antigen So Yono selaku Cama Cerme mengatakan mengenai pengambilan sampling dari siswa dan guru tersebut menindaklanjuti masa belajaran tetap muka di Open Gresik Dia menunturkan jika hasil pengambilan sampling tersebut yakni keluar dengan hasil negatif dari siswa dan guru Hal ini dilakukan untuk menganisipasi yakni terjadinya klaster baru COVID-19 di lingkungan sekolah Mengingat kegiatan belajar mengajar sudah dimulai dari tingkat sekolah dasar sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas Harapan dari Cama Cermin Su Yono dengan dilakukan sampling COVID-19 kasus COVID-19 dapat dikontrol dengan cepat dan dapat diantisipasi oleh pihak terkait Sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dan para siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman Saya Ruzar melaporkan dari Surga Gresik untuk Jatim News Today Terima kasih Imah Ruzar Sahabat Jawa Timur Kita bergabung juga bersama Amanda dari Suara Madiun Kepala Kantor Terminal Purabaya Madiun tegaskan 15% bis yang beroperasi di masa larangan mudik 2021 Selengkapnya silakan Amanda Sahabat Jatim News Pemerintah telah menetapkan masa berlaku larangan mudik pada lebaran 2021 yakni mulai 6 hingga 17 Mei 2021 Pemberlakuan ini juga turut mempengaruhi perjalanan transportasi umum seperti bis di Terminal Purabaya Madiun Kepala Kantor Terminal Purabaya Madiun Suyatno mengatakan selama masa berlaku larangan mudik hanya sekitar 15% bis yang beroperasi bis tetap jalan tetapi hanya untuk melayani kepentingan terbatas lebih lanjut Suyatno menambahkan layanan bus hanya diperbolehkan bagi penumpang dengan perjalanan mendesak dan bukan mudik misalnya untuk pekerjaan atau perjalanan dinas kunjungan keluarga sakit kunjungan duka jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia dan ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga tentunya dengan dilengkapi surat keterangan dari kantor atau lurah setempat Suyatno menyebut hingga saat ini penumpang bus di Terminal Purabaya masih terpantau landai jumlah penumpang masih seperti biasanya dan tidak terjadi lonjakan yang signifikan meski begitu pihak Terminal tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat serta menyediakan tes GINUS C19 serta random sampling Amanda Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today ya terima kasih Amanda informasi yang disampaikan oleh Amanda dari Suara Madiun sahabat sebagai kabar terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda di Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today edisi hari ini bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang yang disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur saya Tika Musar dari Suara Sidoarja sebagai radios pamit dulu undur diri terima kasih dan selamat siang perkembangan penanganan COVID-19 untuk nilai regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19 update COVID-19 update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Jawa Timur